Lihat jemaah sangat ramai sekali, detik-detik jemaah memasuki tempat tawaf Masya Allah Seperti ini suasananya Di depan kaabah itu seperti ini sekalian Ada banyak yang mengabadikan momen berfoto, bervideo, dan yang lain sebagainya Terbiasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini saya mau ngajak seluruh sahabat Al-Bahar malam tahun baru Islam 144 di depan kaabah langsung Tuh lihat ke belakang ya, Masya Allah Jemaah sudah semakin berdatangan Secara tidak langsung Ini mau merayakan malam tahun baru di depan kaabah dengan cara beribadah Ada pun pelaksanaan ibadahnya ada ya Dengan cara tawaf, fikir, tingkah, dan yang lain sebagainya Kita sekarang lanjut Masya Allah Tuh lihat ya Sementara di sebelah sini kita lihat Sudah mulai jemaah Beriktikaf Dan sholat dan yang lain sebagainya Sementara untuk ke depan kaabahnya langsung Seperti ini suasananya Allahu Akbar Sebelum saya jauh melanjutkan video ini Tentu saja saya ingin mendoakan terlebih dahulu sahabat Al-Bahar Mudah-mudahan sehat selalu Berkah rezpinya Berkah umurnya Berkah dari segala hal apapun Serta mudah-mudahan bisa segera sampai di dua tanah suci Menjalankan ibadah umrah dan haji Amin Ya Rabbal Alam Sebentar kita lihat terlebih dahulu Ke sekelilingnya Seperti ini Masya Allah Dan Ke belakang sini Ya salam Barusan kita Masuk dari pintu yang ini nih ya Termasuk juga ini Ting Fahad Seperti ini suasananya Lihat jemaah Sangat Ramai sekali Detik-detik jemaah Memasuki tempat tawaf Masya Allah Masya Allah Sangat ramai sekali Kita sekarang lanjut ke Sebelah sana Ke sebelah sana Sesuai jemaah yang Menjalankan tawaf Sambil melihat seperti apa sih Situasi dan kondisinya di malam Tahun baru Islam Atau Hijriah Satu empat 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 triple empat lah ya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim Dan Meskipun memang Sejauh ini belum Kita lihat Jemaah haji dari Indonesia Ya Seperti halnya di beberapa bulan Dan minggu kebelakang Biasanya detik waktu seperti sekarang ini Didominasi sama Jemaah haji Indonesia Tapi berhubung sekarang jemaahnya sudah ada yang pulang Bahkan ada yang ke Madinah Tapi bukan berarti tidak ada yang di Mekah ya Itu masih ada yang di Mekah tapi tidak seramai kemarin Yang saya lihat sekarang Sepertinya yang mendominasi tempat tawaf ini Sebagian besar jemaah Dari luar dan warga Mekah saja sepertinya ya Dari awal kita bikin video Dari belakang sana Sepertinya Warga Mekah lah yang mendominasi Tempat tawaf malam ini Khususnya Masjidil Haram Bahkan juga tadi di pelantaran di luar Juga sangat ramai sekali Warga Mekah Allah Allah Sekarang masih sore ya Belum lagi pergantian Tahun Tapi ini detik-detik menjelang pergantian tahun Dari 1443 Hijriah Ke 44 44 ya Sudah mudahan Dimulai dari sekarang Kita semua Allah berikan Kebaikan Allah angkat Pangkat derajat dan kemuliaan kita Amin Ya Rabbah Allah Dan baiklah Sahabat Al-Bahar Sekarang kita lanjut Jalan Secara perlahan seperti ini Keseputaran Kaabah Supaya sahabat Al-Bahar Tidak penasaran Situasi malam tahun baru Di depan Kaabah langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nasihat Sayyidina Muhammad Wa ala ala syayidina Kita lihat sekali lagi ya Sejauh ini yang kita lihat Baik itu yang umrah Atau yang Tawaf Sunnah Bahkan juga yang Iqtika Sepertinya kebanyakan warga Mekah Entah ini Merayakan malam tahun baru Entah ini Ini Hanya sekedar Ibadah saja Yang jelas Yang kita lihat disini Lihat Yang hitam-hitam seperti ini Pakaiannya Berpakaian abaya Serba tertutup itu Sudah positif warga Saudi Masya Allah Dari Nada bahasanya juga Terlintas di telinga kita Itu bahasanya bahasa Bahasa Arab Biasanya Ada sedikit bahasa-bahasa Indonesia yang Terlintas di telinga kita Tapi sekarang ini Bahasa Arab Ini satu bukti Nyata bahwa Ketika malam tahun baru Hijriah Seperti halnya saat ini Warga Muka itu Berbondong-bondong mendatangi Tempat tawak Untuk melaksanakan Ibadah khususnya Tapi mungkin kemungkinan di sisi lain Juga sambil merayakan Tahun baru Islam Seperti itu Masya Allah Ini bener-bener Berdesak-desakan Ini di titik ini Kita tidak bisa bergerak Leluasa Kita benar-benar Berada di tengah-tengah Desakan seperti ini Kalau kita mau lihat Dengan jelas Harus diangkat seperti ini Kalau tidak diangkat Karena postur tubuh kita Tidak terlalu tinggi Tidak kelihatan Di bawah Seperti ini Dan harus diangkat seperti ini Jadi Mohon maaf Apabila videonya Gementar Karena tidak pakai alat bantu Dan yang lain sebagainya Benar-benar secara manual Yang harus diwaspadai oleh jemaah Kita nih Ketika berdesak-desakan seperti ini Jangan sampai terlepas Dari Rombongan Kita terlepas sedikit saja Ini akan menyulitkan diri kita Karena seperti ini Karena Kita sama kecil-kecil badannya Badannya tidak terlalu besar Jadi kesenggol Sedikit saja itu Menyulitkan bagi kita Ini ada yang Bawa tas besar seperti ini Yang bikin Tambah macet gitu ya Buat sahabat El-Bahar Nanti kalau Umroh Khususnya di depan Kak Bah Bawa tas seperti ini nih Seperti ini nih Yang kecil gitu ya Untuk sendal gitu Jangan sampai bawa yang besar Seperti ini nih Ini kalau ketahuan Ini dibuka semua-semua petugas Itu akan memperlambat Perjalanan Kita menuju ke Petana Kita sekarang coba Ketengah sedikit Ketengah sedikit Supaya Sahabat El-Bahar Tidak penasaran Seperti apa sih Malam tahun baru Di tengah-tengah kerumunan Yang maaf yang lagi tawaf Dan Suasana di Tempat tawaf nih Sedikit berbeda ya Ketika Tidak banyak jemaah Di Indonesia Biasanya kalau Jemaah Indonesia Banyak Sayup-sayup Bacaan doa puteran Satu sampai tujuh Itu terdengar Bahkan juga Bersolawat Bertalbiah Dan yang lain sebagainya Karena mayoritas Kalau jemaah Indonesia itu Maka Suara Zahar Kalau jemaah luar Apalagi jemaah Mekah Warga Mekah Maksudnya Tidak menggunakan Suara Zahar Pakai Silent Semuanya Tapi bukan berarti Tidak Membaca Membaca doa puteran Satu dan Tujuh Semua membaca Tapi dengan suara Silent Saja Seperti itu Tapi tentu saja Semua itu Sah Sah Saja Dan diperbolehkan Yang terpenting Sesuai Sunnah Seperti itu Kurang lebih Masya Allah Sekarang kita Sepertinya harus Rada ke pinggir Pinggir Supaya tidak Terlalu Susah-susah Banget gitu ya Beresak-desakannya Karena mendekati lampu hijau ini Asli ini Benar-benar Dasar Macet Seperti ini Ada juga yang dipanggul Seperti ini tuh Kalau kita zoom Seperti ini Suasananya Ini Mulai dibawa ini nanti akan dinyalakan dan keluar asap untuk menetralisir terus sudah mulai dinyalakan nanti dinyalakan di depan Ka'bahnya langsung di depan Ka'bah seperti ini sekali lagi ada banyak yang mengabadikan momen berfoto bervideo dan yang lain sebagainya bersama dengan orang tercinta keluarga bahkan juga dengan anak-anak tercintanya seperti ini Allah Akbar biasa ya sekeliling sekali lagi Masya Allah semoga doa kita hajat kita segera Allah kabul ya Amin Allahumma Ya Rabbal Alamin sehingga sahabat al-bahar bisa segera sampai datang keluar tanah suci jalankan ibadah umur dan haji seperti halnya apa yang dirasakan oleh Jemaah di depan kita atau yang terlihat di lensa kamera saat ini Amin Allahumma Ya Rabbal Alamin dan baiklah sahabat al-bahar mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini mengenai suasana di depan Ka'bah pada malam tahun baru Islam ya atau hijriah semoga kita semuanya termasuk orang-orang di dalamnya yang selalu senantiasa dikaruniai dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan mudah-mudahan juga di tahun yang baru ini dan kedepannya Allah angkat pangkat derajat dan kemuliaan kita yang lebih tinggi lagi Amin Ya Rabbal Alamin saya jangan banyak terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikai dan juga komentar di video berikutnya Terima kasih telah menonton!